Selamat datang di channel RICE12 Dan di video kali ini kita bakal review Ini kita lihat 70C Ville SS Wagon Dan langsung aja kita masuk ke video reviewnya Langsung ada di video reviewnya ya Ya seperti itu Kita lihat bagian depan sini ya Di bagian depan sini bentuknya Seperti mobil-mobil wagon Yang biasa kita lihat di film-film action gitu ya Yang lampunya tuh ada 4 gini Dan biasanya kalau di film-film tuh Sini ada tanduknya gitu Oke kita lihat bagian depan sini Disini ada logo chip rolet Kalau kita lihat terus ada bintik-bintik Kita lihat nih Seperti ini bentuknya Dan disini mobilnya warna merah ya Itu cat basicnya warna merah Dan disini ada Apa ya namanya Kalau gak salah sih katanya si bonetti Namanya kalau yang kayak begini-begini ya Tentang gue gemetakan Nah Terus disini ada teruskan 01 Kenapa disini 01 Kalau gak salah ini seri yang untuk ini doangnya Ada yang sampai 07 Dan Ada yang Kayak hippie gitu Disini warna-warni semuanya Pelek-peleknya gitu Ada stiker warna hijau Disini ada stiker warna hijau ya Dan kita lihat bagian atapnya Disini ada Hadew Ini Ah langsung aja lah ya Ini nih bacaannya Hot Wheel Daredevil Kenapa gue tau itu Karena disini ada tulisannya Terima kasih Sampai belakang sini Dan langsung kita lihat Di bagian belakangnya Di bagian belakang sini Kalau kita lihat Disini Bampur belakangnya itu Warna bu-abu ya Disini ada lampu nih Nah detail juga ya Disini ada boncel nih Karena sering ketabrak gitu Dan disini ada kenal pot Oke Kita lihat langsung bagian bawahnya Kalau kalian mau tau Bungkusnya kayak gimana Kita kasih lihat Nah Terus kita lihat disini tuh Disini Bagian bawah sini Terbuat dari plastik ya Dan di bawah sini ada kenal pot 2 Dan disini ada kisi-kisi gitu Dan ini bodi One night ke Plastiknya ini Biar bodinya gak copot Nah terus Disini ada gardan Disini ada tulisan Made in Malaysia Dan ini ada sasisnya nih Disini ada sasisnya Ada kaki-kaki Dan ini ada gearboxnya Mungkin ya Ini ada copotnya nih Tapi ini ketentu Gak tulisan Buat tulisan ini Disini ada tulisan 70 Seville TMSS Wagon TMGM Ini Made in Malaysia ya Disini ada logo Hot Wheels Mantap Ini sama ya Gak ada yang beda Kalo bagian ini Dan nih Bahannya ini beda ya Depan belakang Terus Kita lihat disini Ini Bahan belakangnya warna merah Dan bagian depannya Warna putih Strip kuning Ini ya Strip hitam Nah Kenapa begitu Ya sesuai desainer lah Jantannya gua Dan di bagian depan sini Bahannya lebih kecil Dari bahan belakang ya Kalo kita lihat tuh Ada bodinya no Tapi ini Menurut gue Ini keren loh Warnanya Kalo saya suka Warna merah Makanya saya beli ya Dan disini Kita ada Ada 01 Disini ada Di belakangnya ada XX Ini ada 2 disini Disini ada Api hitam Ya itu sandar devil Yang tadi gua unjukin Disini ada logo hotel Yang warna putih Dan kita lihat disini ada Api yang dari depan sini Yang bunga belakang disini Disini ada bintang Ini ada 3 disini Terus ada rambu-rambu Lalu lintas lagi Dan kita lihat Di bagian sampingnya Ini berbeda Oke Di bagian sampingnya Ini beda ya Disini tetap sama Tapi disini Bagian pintu ini Warnanya hitam Hot wheel jadi warna kuning Disini bintangnya Mal jadi lebih banyak Ya Dari sini apinya Lebih panjang juga nih Tuh Ini adalah kosong satu lagi Sama Kalo kita lihat Mau dibandingin nih Kita lihat dulu Ini Kita lihat bagian supinya Nah Seperti ini Kalo untuk Kanan atau kiri sih Gue lebih diman Model yang sebelah kanan ya Jadi ini sama kayak hot wheelnya Yang ini Ini gue gak tau Mungkin desainernya sama ya Demen yang Beda-beda gitu Too fast Jadi ada 2 muka gitu Tuh Sama kayak ini Yang ini juga beda Nah gitu Kita taruh lagi ya Nah Taruh aja naruhnya Dan kita lihat langsung Ke bagian interiornya Di bagian interior sini Di bagian kaca sini Kacanya dari Mika Dan kita lihat disini Langsung taruh ke interior Dan ini interiornya detail banget Nah Disini ada personal link Keliatannya Kalo di flash doang Kita di flashnya Kita zoom ya Kita lihat Nah disini ada personal link tuh Dan sini ada kursi yang ada Kisih-kisihnya Detail temen-temen ya Temen-temen ya Temen-temen 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 Polos biasa doang Di bagian bawah Ada speedometer Disini ya Macem-macem ini detail Sampai bagian bawah ini Ada kisih-kisihnya juga Nah di bagian lurus ini Ada perlengkapan-perlengkapan gitu Macem-macem Perlengkapannya disini Nih Tuh Macem-macem tuh Sampai ada yang kotak-kotak Di bawah Ini detail Dalamnya Dan ini gak dikacain Tuh Kalo-kalo ini gak dikacain Keliatan dari bawah Nih Coba nih kita lihat ya Zoom Nah Situ ada inan kan Nah Tuh ada tangan gue lewat Tuh Tuh Nih Kita zoom ya Nah tuh Tuh ada tangan gue Oke Mungkin segitu aja review dari gue Jangan lupa klik like Komen dan share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman ya Dan Bye-bye Sampai jumpa ya teman-teman ya